Baik, untuk mengetahui seperti apa lebih detail terkait dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga Travel Umroh South of Sumatera oleh di Angkasa Wisata. Saatnya sudah ada rekan kami Rara Evi Srae yang berada di Borum Novotel, Palembang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Rara. Rara, bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya Rapat Kerja Rakernas di sana? Dan apa yang sedang berlangsung saat ini di sana, Rara? Terima kasih rekan Firza, betul sekali hari ini tanggal 4 hingga tanggal 5 Mei 2024 akan diadakan Rara Kerja Nasional. Dan saat ini sedang berjalan Rara Kerja Nasional 3 PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata tentunya dengan tema bertahan hidup lebih lama di Ballroom Novotel yang dimulai sejak pukul 10 hingga pukul 11 malam nanti Firza. Tentunya pada acara Rara Kerja Nasional hari ini dihadiri langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Dedy Suparman, ST, selaku CEO PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata dan juga tamu undangan baik dari luar Provinsi Sumatera Selatan bahkan di luar Pulau Sumatera. Dan jika kita liput sebelumnya, Firza bahwasannya Rakan Nasional 2 itu dilaksanakan di Lampung, Firza. Dan pada Rakan Nasional 3 ini diadakan di Palembang, Sumatera Selatan. Dan jika kita ulit lagi Firza, informasi yang saya dapatkan bahwasannya PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata sendiri dibentuk pada tahun 2007, ya dimana dimulai tur internasional dan pada tahun 2017 awal mula tur umroh. Dan untuk saat ini sampai tahun 2024 sudah kurang lebih 170 ribu jemaah yang sudah diberangkatkan oleh PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata. Dan tentunya keberangkatan selalu full charter satu pesawat merisikkan jemaah PT. Sultan of Holiday Angkasa Wisata dari Palembang, Jeddah menuju Arab Saudi. Palembang maksud kami menuju Jeddah Arab Saudi, Firza. Dan untuk kekiatan hari ini Firza dengan sejumlah agenda diantaranya kata sambutan langsung dari dirut PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedy Suparman ST dan dilanjutkan dengan kata sambutan Dr. Haji Syafitri Irwan SAG MPDI selaku KA Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel dan juga disambut dengan pebagian hadiah langsung dari Bapak Haji Dedy Suparman ST selaku CEO PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata kepada agent dan staff yang hadir, Firza. Ini kalau saya lihat tadi gambarnya itu ramai sekali sepertinya. Bisa dijelaskan arah siapa-siapa saja yang hadir lalu sebenarnya rangkaian kegiatan ini tujuannya seperti apa? Mungkin arah bisa menjawab atau bisa membahas lebih detail seperti apa? Nah untuk menjawab pertanyaan Anda Firza saat ini saya sudah bersama CEO PT. Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata Bapak Dedy Suparman ST dan juga bersama Bapak Haji Winartan Selaku Kabak ya. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Hari ini sampai empat dan hingga lima ya Pak? Ya. Jadi rangkaian acara rapat kerja nasional yang ketiga hari ini merupakan rangkaian yang diadakan ya berdasarkan ADART di perusahaan kami yang telah ditetapkan oleh perusahaan rapat kerja ini bisa diselenggarakan bila memenuhi syarat 80% plus 1 daripada seluruh anggota perwakilan. Dan Alhamdulillah ini adalah rapat kerja kami yang ketiga kalinya yang mencakup nasional. Jadi nasional bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan saja tapi ada dari delapan provinsi lain di luar Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini adalah rapat kerja nasional kami yang ketiga yang kami adakan di Nopotel, Palembang pada tanggal 4 dan 5 Mei 2024. Jadi ini adalah rangkuman evaluasi perjalanan yang akan kami lakukan evaluasi selama musim 1445 Hijri yang telah kami lewati dan kami akan melakukan rapat dalam rangka persiapan umroh di musim baru yaitu 1446 Hijri ya. Dan di dalam rapat kerja nasional ini juga kami Holiday Angkasa Wisata akan memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada seluruh teman-teman tim Holiday Angkasa Wisata yang telah berjuang ya selama satu tahun untuk mensiarkan ya sunanya Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam yaitu perjalanan ibadah umroh. Ya arcara saat ini sudah berlangsung dan saat ini sedang berlangsung yaitu adalah sambutan ya atau nanti akan dibuka secara resmi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak PJ Gubernur yang diwakilkan oleh sahabat saya Bapak Sunarto ya. Saat ini beliau sedang melakukan sambutan. Dan hari ini juga dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh sahabat saya Bapak Kabak TU Dr. Haji Winharta yang ada di sebelah saya. Tadi sudah beliau memberikan semangat yang luar biasa. Saya ucapkan luar biasa kepada seluruh masyarakat muslim Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dan Indonesia pada umumnya yang telah mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya bersama Holiday Angkasa Wisata. Percayalah, daftarkan keberangkatan perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu bersama kami karena kami adalah perusahaan yang bernafid. Kenapa? Satu-satunya mungkin di Indonesia, di Palembang, Sumatera Selatan yang mengadakan rapat kerja untuk mengevaluasi hasil perjalanan yang telah kami lalui dan kami bersiap untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh di musim yang akan datang. Baik Pak, tadi di video sebelumnya ditayangkan bahwasannya ada rakernas yang kedua ya Pak yang ada di Lampung. Itu apa yang membedakan dari rakernas yang kedua? Rakernas yang kedua kemarin di Lampung sama rakernas yang ketiga pada prinsipnya adalah sama. Jadi rapat kerja ini mengevaluasi perjalanan umroh sebelum dan mempersiapkan perjalanan umroh yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, rapat kerja ini adalah memberikan ide, spirit, seiring berjalannya teknologi ya, seiring berjalannya kemajuan ilmu, pengetahuan di bidang perjalanan ibadah umroh tentunya apa saja yang telah kita update dari dalam satu musim. Ada perubahan apa dalam penerbitan pisah? Ada perubahan apa dalam penerbangan? Ada perubahan apa dalam perjalanan? Ada ketatapan apa daripada regulasi Saudi Arabia dan seterusnya? Dan serta yang kedua tentunya kami memberikan apresiasi kepada seluruh teman-teman holiday angkasa wisata cabang yang tersebar di 17 kabupaten kota yang telah berjuang dengan hebat ya bersama holiday angkasa wisata yaitu kami berikan reward dan penghargaan. Tentu rewardnya banyak sekali. Hari ini hampir 90 reward yang akan kami bagikan kepada pejuang-pejuang bayi tuloh holiday angkasa wisata. Baik Pak, ini bisa kita lihat di belakang kita ini sudah ramai sekali. Ini peserta dari mana saja? Jadi peserta hari ini 17 kabupaten kota, Provinsi Sumatera Selatan, ada yang datang dari Padang, Sumatera Barat, ada yang datang dari Provinsi Jambi, ada yang datang dari Provinsi Bengkulu, ada yang datang dari Bangka, ada yang datang dari Lombok yang paling jauh Nusa Tenggara Barat. Tadi temanya ini adalah bangkit. Bertahan hidup lebih lama. Makna daripada bertahan hidup lama adalah selama perjalanan hidup, kita mau berada dimanapun, kita harus menyesuaikan diri. Nah untuk mengetahui bagaimana isi jantung daripada perusahaan holiday angkasa wisata, kita akan memberikan edukasi kepada seluruh peserta, kita akan memberikan edukasi kepada seluruh cabang, kita akan memberikan edukasi kepada seluruh perwakilan, kenapa mereka berada di holiday angkasa wisata. Kenapa? Karena mereka akan bertahan hidup lebih lama bersama holiday angkasa wisata. Tunggu edukasinya di season kedua nanti. Baik Pak, tentunya yang saya tahu ini PT Soutan of Sumatera holiday angkasa wisata, ini banyak sekali kejutannya ya Pak. Untuk tahun ini, khusus untuk pemirsa Paltif yang di rumah mungkin Pak, maka ada diskon. Kejutan luar biasa buat holiday angkasa wisata kepada seluruh pemirsa dan pecinta holiday angkasa wisata, serta muslim di Palembang dan Sumatera Selatan, holiday angkasa wisata musim ini menurunkan harga yang spektakuler. Termurah se-Sumatera Selatan, Rp24.950.000 hanya ada di holiday angkasa wisata. Kenapa? Karena holiday angkasa wisata pergi umroh terasa pergi haji. Charter isinya 433 jemaah merupakan simulasi perjalanan ibadah haji. Begitulah simulasinya ibadah umroh terasa ibadah haji hanya ada di holiday angkasa wisata, maka kami memberikan harga yang terbaik, harga termurah di Sumatera Selatan dengan jadwal yang pasti, dengan fasilitas bintang 5. Baik, walaubiasa sekali. Pemimpin terakhir Pak untuk harapan ke depan. Harapan, percayalah kepada seluruh muslim di Sumatera Selatan karena daftar haji tunggu yang mencapai 20 tahun di Sumatera Selatan. Tidak usah ragu, Bapak Ibu akan tiba, Bapak Ibu akan berjumpa dengan Rasulullah, Bapak Ibu akan dapat melaksanakan tawab, Bapak Ibu akan dapat melaksanakan sa'i. Dengan perjalanan ibadah umroh, daftar bersama holiday angkasa wisata. Baik, terima kasih Bapak Denny Suporman selaku CEO PT Sultan Osumatera dan diramping oleh Bapak Haji Wirhatan selaku kabang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Firza. Baik, Rara Efisra tentunya sudah melaporkan secara langsung seperti apa jalannya Rakernas ya, Sultan Haliri Angkasa Wisata ini ya tentunya. Semoga acaranya bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses tentunya Rara. Terima kasih, Rara Efisra, selamat bertugas kembali.